Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Kak Dodo kali ini akan membahas tentang tekanan hidrostatis ya yang terjadi pada ikan ya misalnya seekor ikan berada di kolam dengan posisi seperti pada gambar di bawah ini ya percepatan gravitasi nya 9,8 ya gravitasi nya 9,8 kemudian tekanan hidrostatis tepat di mulut ikan ya pada kedalaman 80 cm ya untuk menghitung tekanan hidrostatis atau PH nya kecil adalah masa jenis atau rho kali gravitasi kali kedalaman ya itu kedalaman kedalaman dihitung dari atas ke bawah bukan dari at bukan dari bawah atau ke atas tapi dari atas ke bawah kedalaman ya dimana masa jenisnya atau rho nya di sini adalah 1000 kg per meter kubik satuannya udah si ya 1000 kg per meter kubik dikali gravitasi nya 9,8 dikalikan tingginya adalah 80 cm atau 0,8 ini lebih enaknya dijadikan pecahan biasa ya biar nggak koma-komaan ini 1000 ini 98 per 10 yang ini 8 per 10 juga nanti nanti nolnya bisa dihilangin ini 0 ini hilang satu ini nolnya hilang satu juga tinggal 98 kali 8 ya tip 784 ya 784 ini masih ada 0 berarti 7840 pascal atau newton per kilogram itu eh kok newton per meter persegi ya ini tekanannya adalah 7740 Newton per meter persegi atau pascal ya nah ini jawabannya nanti adalah yang C ya nah ini adalah jawaban dari kakak rumusnya kayu setnya adalah rho kali G kali Hingga ingat satuannya ya jadikan yang 100 cm jadikan meter ya oke terima kasih sampai ketemu lagi semoga ada manfaatnya jangan lupa subscribe like share dan komen demi perbaikan channel kakak salam subscribe bersama kak dodo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati